Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat cinta bonsai Berjumpa lagi dengan saya Tuku Rija Di channelnya Tuku Rija Lisi Jadi teman-teman Sudah hampir 2 minggu Saya tidak pernah update Tentang bonsai Jadi mungkin karena waktu Jadi pada kesempatan ini Saya coba Mau kasih tau kepada teman-teman Hasil bonsai yang saya tebas kemarin Ini sudah saya rawat ya Maksudnya Jaring-jaringnya Selalu saya bersihkan Jadi tujuan Hasil tebasnya untuk Gerdira daun berhasil Kalau misalnya teman-teman Sudah pangkas terus tidak terawat Ya sama juga Hasilnya tidak akan Gerdil Jadi ini saya Coba tunas yang ketiga Kalau tidak salah Yang pertama sudah saya potong kemarin Jadi ini ya Daunnya sudah pecah Ini masih terlalu panjang ya Makanya untuk tunas selanjutnya Atau tunas yang Yang lagi keluar ini Kita harus sering Melakukan perawatan Misalnya dengan Memersihkan jaring-jaring Pada tunas ini Nah ini dia Nanti Mungkin Tiga hari ini Sudah bisa kita lakukan Penisian lagi Atau buang jaring-jaring Jadi Untuk hasil yang kita tebas Tidak sia-sia Yang satu lagi Sama juga Ini tunas yang ketiga juga Kalau tidak salah Ini belum saya buang Jaring-jaring Jadi masih Kelihatan Menonjol ke atas Sebenarnya Buang saya yang dua ini Yang saya pangkas kemarin Daunnya sudah pecah Tadi program saya Untuk memperkecilkan daun Memperkecilkan atau melebarkan Daun-daun yang sudah pecah Jadi Pada tunas yang kedua Atau kelepahnya Emang sudah Pecah daunnya Jadi Untuk selanjutnya Programnya Ya Lebih kecil Atau lebih kerdil Oke teman-teman Cuman ini saja Saya mau update Tentang Hasil Tebas kemarin Untuk program Kerdil laun Menurut saya Sudah berhasil Karena sering Kita lakukan perawatan Oke Jangan lupa Berikan komentar Like dan subscribe Channel saya Tokur JalDC Untuk mengikuti Perkembangan Mereka saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax